Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 409-410, atau episode 435-436, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sekali lagi melakukan pelatihannya di dalam sebuah gua, sementara di tempat lain, makhluk ras lain yang sedang memburu dirinya, untuk membalas dendam sudah mulai mendekati dirinya. Dan saat ini di dalam gua yang tenang, terlihat kabut menyelimuti daerah itu. Lu Feng duduk bersilah, kesadarannya sudah terhubung ke alam semesta virtual, dan dia mempelajari teknik pedangnya di tempat latihannya saat ini. Dengan tangannya yang memegang pedang bayangan darah, dia berdiri di tanah yang luas dan melepaskan kekutan pedangnya berulang-ulang, ketika prajurit petinggi puncak sektor yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari samping, dengan gila mencoba membunuhnya. Pipa orang Belanda, termenung, mimpi buruk, ilusi, pemakaman, kebencian, akhir dunia. Pedang itu menyala, dan seperti merobek ruang. Banyak pejuang kesatria sektor tewas, dan pembantaian sedang berlangsung. Rasanya tidak benar. Lu Feng melambaikan tangannya dan berteriak. Berhenti. Penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan semua berhenti. Ini adalah simulasi di alam semesta virtual. Dia berjalan ke raja-raja sektor yang berhenti dan mengerutkan kening ketika dia merenungkan. Ketika aku melawan 12 yang abadi pada waktu sebelumnya, aku selalu merasa bahwa kekuatan pedangku masih kurang. Juga belum mencapai batas pemahaman hukum aku saat ini. Dengan pikiran, dia mengacungkan perisai persenjataan dewa binatang. Bentuk pertama dari persenjataan, dewa binatang yang menurun. Lu Feng melepaskannya dan 999 serpihan logam langsung melesat keluar dari perisai. Terhubung dengan hukum simulasi alam semesta virtual, benang emas yang tak terhitung menjalin di antara mereka, membentuk proyeksi dewa binatang yang sangat besar. Tekanan melanda daerah itu. Ini adalah teknik sempurna yang benar. Lu Feng menatap proyeksi dewa binatang yang kuat. Meskipun itu hanya bentuk pertama, dengan hanya 999 serpihan logam yang membentuk sebuah teknik, itu sempurna dan proyeksi dewa binatang buas, memiliki tekanan sendiri. Ketika aku menggunakan kekuatan pedang aku, itu secara alami bercampur dengan proyeksi dewa binatang buas, namun itu tidak memiliki tekanan apapun, Lu Feng menggelengkan kepalanya. Mungkin dibandingkan dengan buruku Huyianbo, teknik yang aku buat sudah sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan si Luo Duo, ini masih terlalu mentah. Bagaimana aku bisa meningkatkan dan melakukan terobosan? Lu Feng berdiri diam di sana. Di bawah tatapan para penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, dia menatap proyeksi dewa binatang yang melayang. Bagaimana aku melakukannya? Binatang bertanduk emasku mahir dalam pertempuran jarak dekat. Di saka itu hanya bergantung pada satu cakar langit yang kasar itu. Apakah tidak ada teknik absolut seperti persenjataan dewa binatang buas si Luo Duo? Luo Feng menatap proyeksi di langit, mencoba merasakannya dengan saksama. Namun, selalu tampak seperti kabut yang menyamarkan pandangannya. Waktu berlalu, hari demi hari berlalu juga, dia merenungkan cara memperbaiki teknik, dan teknik pertempuran binatang buas itu. Sebenarnya, teknik binatang bertanduk emas terhubung ke teknik pedangnya, mereka semua dianggap teknik pertarungan jarak dekat. Satu mengandalkan tubuh binatang itu sendiri, dan yang lain pada pedangnya, dan pedang itu dianggap sebagai perpanjangan dari tubuh seseorang. Secara alami keduanya terhubung. Namun, semuanya harus dibuat sendiri. Selama 100 tahun terakhir, dia membuat beberapa kemajuan dengan kekuatan pedangnya. Namun, ketika pertempuran benar-benar terjadi, dia selalu merasa, kekuatan pedangnya masih belum cukup sempurna, itu tidak mampu melepaskan kekuatan terkuat dari kehadiran dewa binatang buas. Saat itu disempurnakan, tekanan pedangku akan melebihi persenjataan dewa binatang, karena aku menciptakan sesuatu yang cocok untuk diriku sendiri. Adapun senjata dewa binatang, itu hanya cocok untuk si Luo Duo. Luo Feng sesekali pergi berburu selama 100 tahun terakhir, 99 persen dari waktu, dia masih menghabiskan waktu mempelajari jalur dewa binatang buas, dan kekuatan pedang bersama dengan teknik pertempuran. Sekarang, yang kemudian Luo Feng tenggelam dalam kondisi ini. Dalam sekejap mata, 12 hari telah berlalu. Kemudian sebuah kapal piramida setinggi 600 meter merobek langit dan terbang. Di dalam kapal itu, penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang, ucap seorang raskau, Fenya yang abadi, yang duduk di kursi berbahan campuran terbakar amarah. Di sampingnya adalah palu berbentuk poligon, jelas bahwa dia menggunakan jenis senjata yang sama dengan Longsu yang tewas sebelumnya. Dia sama sekali tidak bergerak, posisi item belum bergerak sama sekali, katanya dengan sungguh-sungguh. Apakah dia tahu hubungan Longsu denganku? Apakah dia takut akan pembalasanku? Maka dia melemparkannya ke sana ketika dia menemukan item itu. Jika Luo Feng benar-benar ingin melarikan diri di dalam pulau kodok yang luas, bagaimana mungkin Fenya bahkan mulai mencarinya? Terlebih lagi, jika Luo Feng pindah ke benua Yanji utama, Fenya tidak akan memiliki cara untuk mencarinya sama sekali. Tidak, dia harus ada di sana, dia harus ada. Fenya khawatir dan cemas di dalam. Dia benar-benar ingin membunuh manusia yang tercelah itu dan membalaskan dendam saudaranya. Dia takut manusia tersebut akan melemparkan benda itu ke sana dan pergi. Maka kemungkinan balas dendam akan sangat tipis. Jaraknya menyusut. Dia pasti ada di sana. Fenya menatap ke depan. Bahkan dengan simulasi 100% dia hanya bisa melihat kabut di kejauhan. Sementara itu, Luo Feng, kami telah menemukan target berbahaya. Ucap Babata memperingatkan, dia terbang sendirian di kapal otomat dan menuju ke arah kita. Setelah memindai penampilannya, sepertinya dia dari ras Kau. Tingkat abadi kebanyakan bergerak bersama di pulau kodok. Tapi, baginya untuk bergerak sendiri, ditambah fakta bahwa kamu membunuh Kau tanpa yang abadi lainnya sebelumnya, ada kemungkinan 90% bahwa target ini adalah bolder dari 12 yang terkuat. Ucap Babata, yang melaporkan kepada Luo Feng. Luo Feng, yang duduk bersila dengan kaki yang diselimuti kabut membuka matanya, dia akhirnya datang. Butuh satu jam lagi baginya untuk tiba, kata Babata. Aku sudah menunggu begitu lama baginya untuk akhirnya datang. Sejak kedatangan aku di pulau kodok 100 tahun yang lalu, aku belum pernah bertarung dengan level resmi yang abadi. Luo Feng mengangguk. Aku punya beberapa pertanyaan untuk dipecahkan tentang kekuatan pedangku, dan teknik pertempuran binatang bertanduk emas. Mungkin ini akan menjadi kesempatan baik untuk mengklarifikasi semuanya. Dia langsung terbang keluar dari gua dan terbang di sepanjang dinding gunung, dengan cepat mencapai tempat yang tenang di pegunungan. Ada danau besar di sini, danau ini di puncaknya memiliki diameter puluhan ribu kilometer. Itu benar-benar tak terbayangkan di bumi, namun itu situasi normal di pulau kodok. Air, Luo Feng duduk di tepi danau, merasakan udara dingin di sekitarnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa bunga air. Tulang yang sangat dingin langsung mencapai seluruh tubuhnya dan dia merasakan hawa dingin, tapi tentu saja ini adalah sesuatu yang bisa dia tahan dengan mudah. Sangat dingin, tapi rasanya enak. Dia duduk di sana dan tersenyum, bermain-main dengan air. Setelah beberapa saat, piramida dengan cepat merobek langit dan dengan cepat berhenti di udara di atas danau. Kecepatannya yang tinggi menyebabkan gelombang kejut yang menghempaskan pasir, dan puing-puing di sekitarnya, namun danau yang sangat berat dan sedingin es itu hanya berdesir. Kemudian, sebuah baju besi berwarna merah menyala setinggi 12 meter, seorang raskau keluar dari pintu, dan piramida menghilang di sampingnya. Dia berdiri di udara di atas danau, tekanan tak berbentuk meluas di seluruh tempat, saat udara di sekitar tubuhnya terbakar dalam api yang menyebar, dan menutupi lebih dari 10.000 kilometer di daerah itu. Ketika itu, Luo Feng masih duduk di sana, dan bermain-main dengan air, memperluas proyeksi dunianya juga. Itu berbenturan dengan domain hukum kebakaran, karena tubuhnya tidak terpengaruh. Seketika itu juga, air dingin yang dingin tiba-tiba mulai menggelembung. Danau yang lebih dari 100 kali lebih besar dari gabungan seluruh lautan di bumi, mulai mendidih. Membosankan, kemudian Luo Feng berdiri. Dia memperluas proyeksi dunianya dan mendorong kembali domain hukum kebakaran. Proyeksi yang kuat benar-benar menekan domain api, dan jelas untuk melihat bahwa domain hukum akan hancur. Melihat iktu, pejabat abadi Fenya berdiri di atas danau mendengus marah. Domain api yang tampaknya normal tiba-tiba mulai berubah dari dalam, hampir seperti sekelompok tentara yang tercerai berai tiba-tiba mendapatkan ketertiban dan disiplin, menyebabkan seluruh domain untuk mendapatkan stabilitas lebih. Proyeksi dunia terus-menerus bertentangan dengan domain hukum api. Meskipun Luo Feng masih lebih kuat, itu tidak dapat sepenuhnya menekan musuh. Luo Feng tampak kaget pada domain api. Ini adalah pertama kalinya seseorang dapat menahan proyeksi dunianya sendirian. Menurut apa yang dikatakan guru, seseorang dapat menempatkan hukum ruang dan waktu ke dalam wilayah hukum mereka. Namun, pejabat itu setidaknya harus memiliki pemahaman tentang gambar keempat sembilan tablet alam semesta. Luo Feng mengerutkan kening, domain hukum, itu adalah hadiah dari hukum alam semesta itu sendiri. Hukum alam memberi energi, ketika ditekan, mereka seperti prajurit yang tercerai-berai. Namun saat hukum ruang dimasukkan ke dalam, mereka menjadi lebih kuat. Tingkat abadi tingkat resmi, mereka memang jauh lebih kuat dari para jenderal normal. Kamu adalah penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang. Suara ledakan tebal berbicara dengan bahasa manusia. Luo Feng menatapnya, kamu bolger. Hahaha, itu benar-benar kamu. Suara Fenya bergemuruh. Dugaanku benar, kamu sudah lama tahu aku akan datang. Benar, Luo Feng mengangguk. Kamu punya nyali juga, kata Fenya serius. Kamu membunuh saudara sukuku, dan sudah tahu aku akan datang. Namun kamu berani untuk tetap dengan barang yang kuberikan padanya. Haruskah aku berterima kasih, atau menertawakan kebodohan kamu. Kamu membuat aku menggunakan upaya untuk datang dan mencari kamu. Aku akan membuat jalan kematian kamu sangat mendebarkan. Mendengar itu, Luo Feng membalik tangannya dan mengacungkan pedang bayangan darahnya serta perisai bermata enam. Perisai dan pedang, seketika proyeksi dunia, dan domain hukum keduanya berselisih lagi. Meskipun proyeksi Luo Feng memiliki keuntungan, itu tidak terlalu mempengaruhi pertempuran. Aku sudah menunggu di sini selama 12 hari hanya untuk menunggu kamu. Kamu benar-benar lambat, ku harap kamu tidak mengecewakanku. Sebuah baju besi hitam muncul di seluruh tubuh Luo Feng. Pertarungan ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar bertarung melawan level resmi yang abadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin bertarung. Aku tidak akan mengecewakanmu, Feng yang menatap titik kecil. Kedua tangan memegang palu hijau, daerah sekitarnya terbakar dalam api yang membara. 13 penguasa pulau kabut, penguasa sektor dan tanaman pemakan bintang melawan boulder, dan keduanya pun segera berbentrokan. Pukulan berjalan, mata Luo Feng tiba-tiba berkilau saat dia melintas, langsung meninggalkan tiga orbit yang berkelok-kelok. Itu hampir seperti kilat saat kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan, cahaya yang mencolok secara bersamaan menyala dengan pedangnya. Pergi dan mati, ucap Feng ya yang berteriak juga. Pertempuran dimulai secara instan, palu yang terbakar melambai dan menerobos ruang itu sendiri. Di depan tingkat resmi Feng ya, ruang itu sendiri terlalu rapuh. Oleh karena itu, palu besar bergegas langsung ke Luo Feng melalui bentuk ruang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang gemilang melintas. Saat melintas, percikan besar di ruang angkasa terjadi. Aku ingin melihat seberapa kuat tingkat resmi yang abadi. Luo Feng mengayunkan pedang bayangan darahnya, dan otomatis bentrok dengan palu Feng ya. Bentuk ruang melengkung, ketika kekuatan gelombang kejut yang kuat, terdesak hingga puluhan ribu kilometer, menyebarkan semua air mendidih ke atas, bagaikan raksasa yang sedang memindahkan danau itu sendiri. Hahaha, Feng ya tertawa ketika dia melangkah. Setiap langkah mendekati puluhan ribu kilometer, saat dia mengayunkan palu berapi lainnya. Namun Luo Feng terlempar ratusan ribu kilometer dari bentrokan sebelumnya. Tubuhnya mati rasa karena shock, dan organ-organ internalnya rusak saat dia memuntahkan darah. Setelah itu dia melintas dan berdiri jauh di ujung gunung. Dia menatap Feng ya yang bergegas padanya. Apa kekuatan yang menakutkan? Aku bisa menahan delapan jenderal pada saat yang sama tanpa menjadi lelah. Luo Feng menatap raksasa berapi-api yang bergegas padanya. Kenangan yang diwariskan itu benar, keuntungan tubuh kau memang besar. Pemahaman hukum Feng ya ini hanya sekitar tingkat resmi dasar, tetapi tubuhnya sudah pada tingkat tinggi. Adapun palu itu, aku tidak bisa menahannya. Feng ya mengambil langkah besar untuk datang. Manusia, suara Feng ya menembus ruang. Untuk dapat bertahan dari seranganku di level penguasa sektor, aku menghormatimu. Tapi, sayang sekali aku harus membunuhmu, saatnya kamu mati saat ini juga. Bodoh, ucap Luo Feng mendengus dengan dingin. Dia melepaskan gerakan perjalanan pukulannya. Dia hanya ingin menguji kekuatan lawannya sebelumnya, sekarang setelah dia memahami kekuatan mereka, dia secara alami tidak akan bertabrakan lagi. Feng ya ini jelas lebih lemah dalam teknik, tapi tubuhnya yang abadi sangat kuat. Tiga bayangan buram melintas, dan Luo Feng tiba-tiba muncul di belakang Feng ya. Pipa orang Belanda, pedangnya menyala, itu indah dan menakutkan. Melihat itu, Feng ya menggunakan palu di tangan kanannya dan mengayunkannya. Ruang di sekitarnya hancur, hampir seperti roller yang berjalan melewati jalan yang kecil. Seketika tiga bayangan menyala dan Luo Feng muncul di sisi yang lain. Flash lain dan dia muncul di depan Feng ya. Flash lain dan dia ada di belakangnya. Di tengah gerakannya yang gila, pedang bayangan darah menerobos pertahanan palu, menebas bagian pinggir Feng ya. Seketika itu juga, pedangnya tampak terpotong pada material yang sangat padat, tetapi hanya memotong sekitar setengah meter dalamnya, yang bahkan tidak seperlima dari pinggulnya. Di sana, pedangnya tertahan dan tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tubuh yang solid, kekuatannya sendiri konyol, tubuhnya juga sangat solid. Ekspresi Luo Feng berubah. Biasanya, bentuk kehidupan daging dan darah yang mampu melepaskan jumlah kekuatan yang sama secara alami, masih akan lebih lemah dalam hal seberapa kuat tubuh mereka dibandingkan dengan bentuk kehidupan batu. Dan bentuk-bentuk kehidupan daging dan darah ini biasanya memiliki sisik, otot, dan sebagainya untuk pertahanan, saat mencapai masa lalu, tubuh itu lunak dan lemah. Namun bentuk kehidupan batu benar-benar berbeda. Mereka secara alami mahir dalam pertahanan. Apalagi Fenya, dalam hal kekuatan, dia berada di tingkat resmi tingkat tinggi, namun dalam hal kekokohan tubuh, dia setidaknya 7-8 kali lebih kuat daripada tingkat abadi resmi tingkat tinggi. Hahaha, Fenya memandang Luo Feng dan mengayunkan palu ke kepala Luo Feng. Seketika, Luo Feng dengan cepat mundur. Sementara dia mundur dia menggunakan pedangnya untuk bertahan melawan palu yang berat. Untungnya dia cukup cepat, sehingga hanya 30% dari kekuatan palu untuk dilalui. Bahkan hanya dengan itu, Luo Feng merasakan darahnya mendidih di dalam tubuhnya, tetapi tidak harus memuntahkan darah. Penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang, Kamu sangat cepat. Fenya kemudian mengambil alih dan terus menyerang. Kecepatan juga merupakan keuntungan. Luo Feng mendengus dingin, dia melintas lagi, dalam sekejap, seluruh pegunungan melewati bencana. Ketika mereka berdua lewat, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya pecah dan puncaknya runtuh, ruang semesta runtuh berulang-ulang. Keduanya memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Fenya yang kuat dan kokoh, tubuhnya adalah benteng batu, namun pemahaman hukumnya lebih lemah, dan kegesitan dan fleksibilitasnya lebih lemah daripada Luo Feng. Luo Feng mengandalkan baju besi prajurit untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang kira-kira resmi. Namun, dengan kedekatannya dengan kehadiran dewa binatang buas tingkat kaisar, dan dengan serangannya, dia bisa menekan musuh-musuhnya. Dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, Fenya tidak pernah bisa mengejarnya. Luo Feng melintas berulang-ulang, muncul di tempat yang berbeda dan melepaskan serangan pedang dinginnya terhadap Fenya. Bertempur dengan seorang prajurit yang kuat tentu berbeda. Di bawah rentetan palu api yang berat berulang-ulang, gerakan dan tebasan pedang Luo Feng keduanya didorong ke batas mereka. Saat musuh menekannya, dia sekali lagi melepaskan gerakan terkuatnya, perlahan-lahan memperbaiki mereka lebih jauh selama pertempuran. Seiring waktu berlalu, Luo Feng awalnya dipaksa untuk memblokir beberapa serangan dan menerima beberapa pukulan. Namun saat gerakannya semakin halus dan dia semakin terbiasa dengan cara menghadapi serangan, dia mulai menggunakan pedangnya untuk memengaruhi aliran palu itu sendiri saat dia menghindar. Fenya tidak lagi bisa menyerangnya. Seketika, Fenya berdiri dengan amarah gunung dan meraung keras, jelas bahwa dia frustrasi. Ketika Luo Feng menebasnya, dia bahkan tidak memblokir. Dia segera menggunakan palu untuk menyerang Luo Feng. Manusia, pergi dan mati. Fenya melolong marah. Dia tidak lagi peduli dengan pedang dan serangan Luo Feng. Matanya tertuju pada Luo Feng, saat dia mengayunkan palu yang berat, kedua tangannya yang besar melambai. Hampir terasa seperti serangan datang dari segala arah. Luo Feng menyadari bahwa situasinya telah memburuk ketika dia menyerang sebelumnya. Fenya akan melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan palu miliknya. Dengan serangan dan pertahanan, tekanan pada Luo Feng tidak terlalu besar. Namun sekarang, Fenya telah menghilangkan tekanan itu, dia tidak lagi peduli dengan serangan itu, dan dia hanya fokus pada penyerangannya, saat dia mengayunkan dua palu yang berapi-api kepada Luo Feng. Luo Feng merasa seolah langit menabraknya dengan dua palu berapi yang setidaknya beberapa kali lebih besar darinya. Seketika, dia tidak sengaja terkena palu raksasa tersebut, dan, dia langsung terlempar puluhan ribu kilometer jauhnya, menabrak gunung, membuat lubang di dalamnya. Luo Feng bergegas keluar, kemudian, gambar palu yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras saat Luo Feng terkena kembali. Darah segar keluar, terkena pukulan palu berulang-ulang. Lagi dan lagi, Luo Feng seperti adegan bunuh diri yang tragis. Baginya untuk menyerang Fen Ya, dia harus dekat dengannya dan ketika dia dekat, dia secara alami akan diserang oleh dua palu yang berapi-api. Fen Ya bahkan tidak peduli tentang diserang, dia hanya mengayunkan palu dengan marah. Kecuali Luo Feng memilih untuk mundur, dia hanya akan menjadi target. Bahkan dengan gerakannya yang cepat, melawan palu gila yang kilat, dia akan menghindarinya 7-8 kali, tetapi pada akhirnya akan tetap kena pukul juga sesekali. Seketika tubuh Luo Feng seperti mati rasa, dia berbaring di puncak gunung, mengeluarkan darah segar. Aku tidak bisa bertarung lagi. Tubuh Fen Ya terlalu kokoh, itu seperti logam kelas F. Bahkan jika itu tidak di kelas F9, itu masih setidaknya di kelas F3, pedangku tidak bisa memotong, dan dia bahkan tidak perlu peduli dengan seranganku. Dia hanya perlu mengukulku. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raksasa berapi api mengambil langkah besar melewati ruang, dan tiba-tiba muncul di depannya. Manusia, Fen Ya meraung, dia terkejut ketika melihat Luo Feng hanya berbaring di sana, apakah dia sudah menyerah. Raungan yang menakutkan terdengar dari pegunungan. Tekanan tak berbentuk menyebar melewati sekitar 100 ribu kilometer. Bahkan raksasa batu yang berapi api itu mengubah ekspresinya, dengan cepat berbalik ke samping, dia melihat sebuah bayangan yang sangat besar muncul secara bertahap dari gunung. Panjangnya lebih dari 100 kilometer, dan tubuhnya ditutupi sisik perak, yang penuh dengan keindahan. Sisik perak, dengan empat anggota badan perak yang kuat, bersama dengan ekor bersisik perak, dan sepasang sayap berskala besar yang sangat mencolok. Ini adalah binatang aneh yang sepenuhnya berwarna perak, yang memiliki mata emas gelap, dan mahkota perak aneh di kepalanya. Mahkota, empat anggota tubuhnya, ekor bersisik dan sayap bersisik besar. Dari segi tubuh, ini bersama-sama membuat binatang bertanduk emas terlihat lebih besar dari sebelumnya. Tekanan kuat menyebar ke seluruh penjuru, bahkan Fenya yang tingkat resmi merasa takut di dalam. Apa ini? Apa bentuk kehidupan ini? Dalam hal ukuran, itu harus menjadi binatang ruang angkasa. Keras iblis tidak sebesar itu. Raksasa yang menyala itu melihat kemunculan tiba-tiba binatang itu, dan benar-benar terkejut. Dia melihat manusia yang sangat tenang di puncak gunung di sampingnya. Manusia ini memiliki kekuatan untuk melawan seorang tingkat resmi yang abadi, dia pasti seorang jenius kemanusiaan. Binatang misterius ini, apakah ini binatang jinaknya? Budak jiwanya? Atau, apakah itu wali yang diatur dari gurunya? Sangat mungkin bahwa gurunya adalah makhluk besar yang mengatur wali untuknya. Cukup mengandalkan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak cukup untuk menjinakkan makhluk mengerikan seperti itu. Kemunculan tiba-tiba binatang perak itu membuat Fenya benar-benar mengabaikan Luo Feng. Fenya merasakan tekanan, sampai-sampai, di mana dia bahkan tidak tahu binatang apa ini. Sepenuhnya perak yang terlihat jelas. Tekanan mengerikan seperti itu, itu tidak seperti salah satu dari 12 garis keturunan puncak binatang buas. Melolong, binatang itu melolong lagi, mata emas gelapnya menatap Fenya. Tatapan itu melepaskan niat membunuh. Luo Feng berdiri di puncak di samping, menatap Fenya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa jika aku melepaskan transformasi dewa binatang buas, dewa dunia, energi sungai darah, dikombinasikan dengan baju besi umum dan sayap sawu yang misterius, aku tidak percaya bahwa raksasa batu ini dapat mengambil binatang bertanduk emas yang tidak berbadan sepenuhnya. Mengerikan, binatang buas ini jauh lebih kuat daripada penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang. Raskau abadi Fenya ditutupi api saat ia berdiri di ruang angkasa. Memegang dua palu besar dan menatap gunung seperti binatang perak, pengalaman bertahun-tahun pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya secara alami takut binatang buas di depannya. Seketika binatang perak itu melolong, sayap peraknya yang besar mulai. Huh, secepat teleportasi, ia langsung melewati jarak 10.000 km dan muncul di depan Fenya, setelah itu memangkas ke depan, ruang itu seperti tahu sebelumnya. Begitu cepat, lebih cepat dari lawan yang pernah kutemui sebelumnya, bahkan lebih cepat dari kaisar yang kutemui sebelumnya. Fenya dalam kesulitan, dia jelas bahwa kecepatan adalah kelemahannya, terhadap cakar besar yang kuat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan melawannya dengan palu. Ruang di sekitar bagaikan hancur. Kedua palu api itu berselisih dengan cakar itu dan kaki binatang itu yang tebalnya lebih dari 10 km memangkas semudah menginjak seekor semut. Dan kemudian menebas melewati dua palu pada tubuh resmi yang abadi, pedang seperti cakar membelah segalanya. Kedua palu itu terlempar jauh dan Fenya benar-benar tercabik-cabik, tubuhnya yang kuat tidak memiliki perlawanan terhadap cakar binatang itu sama sekali. Segera setelah menebas Fenya, binatang perak itu berubah dari menebas menjadi membanting, menekan cepat pada tubuhnya yang rusak. Fenya hancur berkeping-keping. Tingkat resmi yang kuat dari kematian dikurangi menjadi bubuk dari tebasan sederhana dan bantingan dari binatang perak. Namun, bubuk itu langsung mendapatkan kembali bentuk manusianya. Dia memandang dengan ketakutan pada binatang itu, tingkat kaisar, kekuatan tingkat kaisar. Ulau kabut sebenarnya memiliki seorang kaisar. Binatang buas ini sebenarnya adalah seorang kaisar. Fenya takut sekarang. Sementara bertukar pukulan dia bisa merasakannya, kaisar sangat langka dan kemungkinan untuk melawannya terlalu rendah. Luo Feng berdiri di puncak gunung yang jauh dan mengerutkan kening, energinya tidak berkurang sama sekali. Dia sudah berkurang menjadi bubuk sebelumnya, namun itu tidak berpengaruh pada kekuatannya. Tubuh yang abadi benar-benar tubuh yang luar biasa. Meskipun binatang bertanduk emas itu tidak kuat sekarang, itu masih di sekitar tingkat kaisar. Binatang perak adalah binatang bertanduk emas. Itu adalah binatang buas dalam bentuk yang terkuat. Binatang itu seharusnya memiliki lima tanduk hitam yang diisi dengan ukiran emas yang rumit. Namun, setelah menyatu dengan baju besi umum, itu bisa dalam bentuk apapun, Luo Feng sengaja membuat lima tanduk menjadi mahkota seperti tampilan di kepalanya, dan sebagai transformasi dewa binatang memiliki beberapa efek pada tubuh binatang itu juga, setelah penggabungan dari sayap sawu. Karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah binatang bertanduk emas. Melepaskan transformasi dewa binatang, empat anggota badan tumbuh lebih tebal, dan ekornya lebih panjang, karena menjadi lebih seperti struktur dewa binatang. Setelah transformasi binatang bertanduk emas, energi darah sungai, tingkat pertama, yaitu manual tanpa nama, itu membuatnya 330 kali lebih kuat dari manusia penguasa sektor. Menggunakan teknik amplifikasi seperti transformasi dewa binatang buas, dewa dunia dan kemampuannya memperkuat. Dewa dunia memperbanyaknya hingga 7,5 kali. Level pertama transformasi dewa binatang buas hanya 2 kali. Namun, keduanya hanyalah amplifikasi tubuh, mereka akan saling bertentangan. Persis seperti bagaimana dewa dunia bisa mencapai 36 kali, dan transformasi dewa binatang bisa mencapai 64 kali. Namun, keduanya tidak sepenuhnya menambah satu sama lain, hanya mencapai 80 kali sudah tidak buruk. Karenanya kedua teknik ini ditambahkan bersama, dan saat ini hanya memiliki efek keseluruhan sekitar 10 kali. Dikombinasikan dengan memperkuat, kemampuan alami ini tidak memiliki konflik dengan apapun, itu benar-benar menambah segalanya. Karenanya, binatang itu bisa mencapai 20 kali kekuatan maksimal hanya dari teknik ini. Tubuh itu sendiri adalah 330 kali. Dengan semuanya digabungkan, akan menghasilkan 6.600 kali kekuatan penguasa sektor. Akhirnya, dengan kekuatan penguasa sektor baju zirah jenderal 10.000 kali. Kekuatan terakhirnya adalah 16.600 kali. Itu sudah di tingkat kaisar. Tidak bisa membantu, pemahaman hukum Luo Feng saat ini lebih lemah, bahkan dengan hukum penggabungan, itu hanya sampai tingkat kaisar. Seluruh kekuatannya adalah tingkat kaisar yang rendah. Tentu saja dengan Feng ya yang 2-3 kali lebih lemah dalam struktur tubuh, dan pemahaman yang jauh lebih lemah, mudah untuk mengalahkannya. Setelah dia mereformasi dari bubuk, cincin dan palu dunianya terbang ke tangannya dan dia melihat dengan ketakutan dan amarah, aku harus melarikan diri, kalau tidak aku akan dibunuh. Pulau kodok ini, sebenarnya memiliki seorang kaisar, ini benar-benar intimidasi. Dia berbalik dan melarikan diri, menyimpan senjatanya di cincin dunianya. Dia jelas bahwa dengan atau tanpa mereka, tidak ada perbedaan melawan binatang itu, itu malah akan mempengaruhi kecepatannya. Lari, mata luofeng berkilau dingin di puncak. Aku membiarkan kamu melakukan reformasi lebih awal, mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya lagi. Tanaman pemakan bintang, kemudian luofeng melemparkan tanaman tersebut. Kemudian cahayan emas terbang dengan cepat ke Fenya, itu adalah tanaman pemakan bintang emas. Bersamaan dengan itu, tekanan mengerikan dari binatang bertanduk emas mengalir turun dari atas, dengan kepakan sayap sawu dan pukulan berjalan tingkat pertama, itu dengan mudah mencapai di atas Fenya, membuatnya melihatnya dengan putus asa. Kaisar bukan abadi, mengapa kamu datang ke sini? Fenya melolong putus asa. Benar sekali, Fenya bahkan belum menyadari sampai sekarang bahwa binatang ini sebenarnya adalah penguasa sektor. Luofeng telah menemukan ini ketika ia pertama kali mulai menyatukan sayap sawu, sayap itu adalah harta yang sesungguhnya. Bahkan pemimpin kota kekacauan utama, tingkat yang diakui sebagai harta, cukup untuk membuat ksatria menjadi gila. Saat itu, setelah Luofeng memperolehnya, ia meleburnya untuk pertama kali dengan binatang bertanduk emas, ia merasa sayapnya terlalu berat dan melelahkan untuk digunakan. Seiring waktu berlalu, itu seperti papan Luofuki, secara bertahap menjadi satu dengan tubuh binatang itu, hampir sama seperti bagian lain dari tubuhnya. Setelah sepenuhnya menyatu, tubuh binatang buas itu secara alami memancarkan aura. Energi ini, berasal dari sayap sawu dan melepaskannya dari tubuh binatang. Meskipun hanya mengeluarkan sedikit, itu sudah cukup untuk mengejutkan setiap level resmi yang abadi. Dengan perpaduan sayap, tidak ada cara untuk merasakan kekuatan sebenarnya binatang itu. Kaisar Yan Sejati telah mengatakan bahwa Kaisar Yan Zhu memiliki harta khusus yang bahkan diinginkan para ksatria. Saat itu diaktifkan, itu akan sangat kuat. Luofeng telah berseru saat itu. Namun, aku sekarang memiliki sayap sawu ini, itu sudah cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila. Hanya tekanan yang aku lepaskan darinya, seperti tekanan yang dilepaskan oleh seorang Kaisar. Saat ini kau yang malang, yang melarikan diri dengan keras segera menjadi hancur menjadi abu. Saat mereka mendapatkan kembali bentuknya, binatang itu menebas sekali lagi. Tiga tebasan berkelanjutan, Fenya terus memperbarui, dan bahkan setelah total tiga kali, kekuatannya tidak terpengaruh. Ini adalah tubuh yang abadi. Seketika itu kemudian, keempat kalinya ia dihancurkan menjadi abu. Tumbuhan pemakan bintang emas itu tumbuh dengan liar, kecepatannya secara alami tidak seperti binatang bertanduk emas. Dan dengan cepat berhasil menyusul setelah keempat kalinya Fenya hancur, daun emas yang tak terhitung mulai menelan abu tersebut. Seketika itu juga, abu yang tersebar dari daun, dan kemudian menghilang. Tanaman abadi benar-benar tidak berhasil menelan abu. Kemudian, serbuk yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi Fenya lagi. Untuk apa dia menggunakan tanaman abadi, sepertinya penguasa sektor dan tanaman pemakan bintang ini belum pernah bertarung dengan seorang tingkat resmi sebelumnya. Bukankah dia tahu, bahwa untuk membunuh satu, dia harus menghancurkan jiwa atau dengan paksa memusnahkanku. Fenya memandang dengan penasaran pada Luo Feng yang jauh, berbalik untuk melarikan diri lagi. Kemudian dia dihancurkan kembali, dan ia menjadi abu lagi dan direformasi kembali. Binatang buas kaisar ini adalah hal lain, mengapa ia terus menyerangku seperti itu. Fenya menjadi semakin curiga, meskipun itu adalah tingkat kaisar, itu bukan kaisar. Apakah dia pikir itu bisa membunuhku tanpa konsekuensi sama sekali. Fenya melarikan diri lagi, binatang itu menebas lagi, dan hancur lagi menjadi abu. Luo Feng mengerutkan kening di puncak yang jauh, ini seperti apa yang aku baca sebelumnya, membunuh tingkat abadi dengan tubuh abadinya, pasti sulit. Status Luo Feng sangat tinggi, tentu saja dia telah membaca informasi ini sebelumnya. Dengan metodenya, dia secara alami tidak dapat menghancurkan jiwanya, dia hanya bisa dengan paksa memusnahkannya. Dan itu sangat sulit, itu bergantung pada kekuatan absolut untuk menekan musuh, dan menghancurkan energinya yang abadi. Selama energinya yang tak berkesudahan dihancurkan, maka musuh pun akan mati. Ada dua cara untuk membasmi musuh dengan paksa. Yang pertama adalah ketika perbedaan kekuatan sangat besar, seperti pemimpin kota atau ksatria kota kekacauan utama, mereka dapat dengan mudah membunuh tingkat resmi yang abadi tanpa konsekuensi. Ketika perbedaannya sangat besar, menghancurkan tubuh yang abadi adalah mudah. Yang kedua adalah ketika perbedaannya tidak begitu besar, seorang kaisar tingkat rendah membunuh seorang kaisar tingkat tinggi, meskipun seseorang dapat terus menghancurkan tubuhnya, musuh dapat terus memperbaruinya. Seseorang harus membayar sejumlah harga untuk membunuh musuh saat itu, yaitu membakar sebagian energinya sendiri yang tak berkesudahan, membakar sebagian jiwanya sendiri. Dan ini adalah kerugian abadi. Seorang kaisar tingkat rendah yang membakar beberapa energi abadi akan memiliki peningkatan kekuatan instan, cukup untuk mencapai kaisar puncak, secara alami dia akan dapat membunuh seorang kaisar. Memusnahkan kaisar tingkat tinggi, bahkan seorang kaisar tingkat rendah harus pulih selama seratus, hingga ribuan tahun untuk menyelesaikan ini. Tentu saja, untuk seorang kaisar tingkat tinggi untuk membunuh pejabat tingkat tinggi, bahkan tanpa membakar energi abadi, menggunakan serangan normal sambil membakar beberapa energi abadi dapat mencapai efek yang sama, dan pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Jika itu adalah puncak kaisar, maka orang bisa dengan mudah membunuh Fenya. Ini dengan paksa memusnahkan, itu bergantung pada kesenjangan kekuatan yang pasti. Jika jaraknya tidak terlalu besar, orang harus bergantung pada pembakaran energi abadi. Hampir tidak ada seorang kaisar, dan dia ingin membunuhku tanpa konsekuensi. Fenya merasakan dilema juga. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Luo Feng mengerutkan kening, menghancurkan tubuhnya berulang kali tidak membahayakannya sama sekali, dan memusnahkan paksa bergantung pada membakar energi abadinya. Binatang bertanduk emas adalah penguasa sektor, ia tidak memiliki energi abadi untuk dibakar. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng akhirnya merasa bingung juga. Dengan kekuatan binatang bertanduk emas, mudah untuk memenangkan pertarungan melawan KAUU yang tingkat abadi. Namun, membunuhnya, itu bukan pada tingkat membakar energi abadi. Binatang buas itu tidak memiliki energi abadi. Sudahkah aku mencapai jalan buntu? Luo Feng merenungkan banyak pilihan dalam benaknya. Semuanya dibuang lagi karena tidak ada yang bisa bekerja. Hanya ada satu cara. Mungkin, mungkin saja. Luo Feng mengertakkan gigi, aku akan mengandalkanmu sayap sawu. Binatang itu sudah melepaskan cakar langit terkuatnya. Langkah terkuat berikutnya adalah sayap sawu. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kota kekacauan primal kepadanya. Itu digunakan untuk melarikan diri, dan memang memiliki beberapa kemampuan pertempuran juga, pemimpin itu mengatakan kepada Luo Feng saat itu. Tentu saja, itu terutama untuk melarikan diri dan terbang. Itu hanya memiliki kemampuan menyerang yang minimal. Luo Feng telah bereksperimen dengan itu sebelumnya dan merasa bahwa poin terkuatnya adalah kecepatan dan bulu yang tajam. Memotong dengan mereka saat terbang dengan kecepatan tinggi seperti memotong dengan pisau. Binatang buas itu melolong, dan mengepakkan sayapnya, dan sekali lagi bergegas ke api raksasa Fenya. Bisakah kamu tidak menjadi terlalu berlebihan? Mengapa Fenya khawatir dan marah? Kecepatan sesaat binatang buas perak ini, bagaimana bisa begitu masuk akal? Ini bukan hanya seorang kaisar, seharusnya tidak secepat itu. Jika itu sedikit lebih lambat, aku akan dapat mencapai kecepatan subcahaya, dan kemudian melarikan diri. Perlawanan Pulau Kabut cukup besar. Mencapai kecepatan subcahaya adalah batasnya, seseorang harus pergi ke tempat wisata Jagad Maya khusus, untuk mencapai kecepatan cahaya. Selama seseorang adalah abadi, dengan waktu yang cukup, mereka semua bisa mencapai dan mendekati kecepatan cahaya. Saat mereka mencapai kecepatan itu, bahkan jika tingkat kaisar mengejar di belakangnya, dia tidak akan bisa mengejar tingkat abadi yang normal. Karena kecepatan semua orang hampir sama, tidak ada yang bisa menangkap siapapun. Kecuali ada yang teleportasi, karenanya, pertempuran abadi bergantung pada kecepatan sesaat. Jika jaraknya dekat tanpa ruang yang cukup di antara keduanya, akan mudah bagi seseorang untuk langsung mengejar yang lain di depan. Bagaimanapun, butuh beberapa saat untuk mencapai mendekati kecepatan cahaya. Saat ini Lu Feng terus berpikir, aku hanya dapat memicu bentuk pertama saat ini, dan penerbangan aku sudah pada tingkat iblis. Kecepatan gerakannya mengejutkan. Pikir Lu Feng, bahkan Yan Zhu dengan harta karun dari ayahnya, saat dia memicu itu dia bisa bertarung melawan kaisar puncak. Meskipun sayap sawu aku bukan untuk menyerang tetapi digunakan untuk melarikan diri, saat aku menghindar dan melarikan diri, kecuali seseorang memiliki teleportasi atau waktu berhenti, bahkan tingkat kaisar yang mati, tidak akan dapat menangkap aku. Kemudian binatang itu mengepakkan sayapnya dan bergerak secepat kilat, saat meninggalkan bayangan buram di udara. Pada titik ini sudah mencapai ke samping Venya. Bulunya seperti pedang, ketika ia terbang menebas, bulu-bulu itu bertindak seperti pedang, dan menebas Venya, hampir seperti memotong tahu ketika tubuhnya terbelah dua di bagian pinggangnya. Venya menjerit kesakitan saat dia dipotong menjadi dua. Bahkan ketika dia menjadi abu sebelumnya, dia tidak pernah sekalipun menjerit kesakitan. Nyeri? Sangat sakit, energi menusuk tak berbentuk bertindak seperti air yang melelehkan es. Energi abadinya tampak sangat lemah terhadapnya karena dicairkan dengan paksa. Namun efek pada tubuhnya sangat minim, hanya dengan seketika menghancurkan 2% energinya yang abadi. Ini adalah kehancuran dari akarnya. Seketika, Venya melolong kesakitan. Aku sudah berhasil. Luo Feng berdiri di puncak yang jauh dan menunjukkan ekspresi gembira. Dengan kemampuan penginderaannya, dia bisa merasakan musuhnya seketika kehilangan 2% dari energinya yang abadi. Efek ini mengejutkan Luo Feng, Hahaha, ini benar-benar harta yang bahkan dianggap sebagai berharga oleh pemimpin kota kekacauan utama. Penggunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun masih memiliki beberapa kemampuan menyerang, dan itu sedikit kuat. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya. Sayap sawu sangat misterius. Dengan pemicu kekuatan tubuh dan energi seseorang, itu bisa memicu kemampuan misterius. Luo Feng menyebut ini energi ruang, dan ini adalah inti sayap yang kuat. Energi khusus ini memungkinkan binatang bertanduk emas itu, terbang dengan kecepatan iblis yang mengejutkan. Bentuk kedua sayap memungkinkannya untuk benar-benar membuat ruang, menjadi berantakan, dan seseorang harus mencapai tingkat ketiga tulang untuk memicu itu. Bentuk ketiga memungkinkan seseorang untuk mengontrol ruang pasang, dan diperlukan tingkat kelima tanduk untuk memicunya. Ini semua membutuhkan energi ruang dari sayap untuk memicu. Energi khusus ini sangat kuat, namun Luo Feng hanya bisa melepaskan bentuk pertama saat ini. Energi ruang angkasa berasal dari inti sayap, tetapi Luo Feng hanya bisa memicu sebagian kecil dari itu saat ini. Namun itu sudah bisa menghancurkan 2% dari tubuhnya yang abadi. Hahaha, pergi dan mati. Kau tingkat abadi, pergi dan mati. Ucap Luo Feng yang merasa sangat senang. Binatang itu mengepakkan sayapnya, dan dia sekali lagi menggunakannya untuk memotong tubuh Fenya. Fenya tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Meskipun dia terus-menerus berubah, saat dia berubah, binatang itu akan memotongnya lagi, dan dia akan kehilangan 2% dari energinya yang abadi. Bahkan dengan tubuh yang tingkat abadi, hanya perlu 50 kali untuk itu berakhir, jika dia adalah abadi normal. Kehilangan 50% dari energinya yang abadi sama dengan 50% dari jiwa seseorang, dan kesadarannya akan segera hancur. Dengan tubuh yang abadi, bahkan setelah kehilangan 99% tubuhnya yang abadi, dia masih tidak akan mati. Namun 1% terakhir paling banyak bisa menahan ingatannya, ia akan menjadi makanan meriam di antara para penjahat. Mengandalkan 1% ini untuk mendapatkan kembali semua kekuatan masa lalunya, akan membutuhkan triliunan tahun. Tidak, Fenya menjerit kesakitan, lindungi aku kaisar yang terhormat, lepaskan aku. Fenya berkomunikasi secara mental dengan binatang bertanduk emas. Terhadap kecepatan mengerikan binatang buas itu, dia tahu bahwa bahkan jika dia membakar energinya yang abadi untuk melarikan diri, dia masih tidak akan bisa melarikan diri. Binatang perak misterius itu terlalu cepat. Dalam sekejap, dia diserang lebih dari 10 kali. Tubuh Fenya yang abadi ditinggalkan dengan hanya 50%, dia kehilangan setengah dari jiwanya seperti itu. Kaisar, jangan paksa aku, jangan paksa aku. Dia melolong, memaksamu. Kamu adalah ras lain, lebih baik mati saja. Kecepatan binatang itu mengerikan, sayap peraknya menebas berulang-ulang di tubuh Fenya, menghancurkan energi bertahun-tahun yang terakumulasi di dalamnya. Tubuh yang abadi adalah intinya. Tidak, tidak, melihat dia hanya memiliki 30% energinya, dia panik. Kehilangan setengah dari kekuatannya adalah, kerugian yang terlalu besar, dia berteriak marah, dan akhirnya tenggelam dalam keputusasaan. Saat binatang perak sekali lagi menyerang, dia mengeluarkan teriakan di dalam dirinya. Seketika itu juga, dia langsung menghancurkan seluruh tubuhnya yang abadi. Penghancuran diri, itu adalah keputusan akhir Fenya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh seorang Kaisar, dia ingin sangat merusaknya, ini adalah balas dendamnya. Seketika itu juga, ruang sekitar hancur bersama dengan pegunungan, binatang itu telah membungkus dirinya dengan sayap sawu karena sangat dekat dengan ledakan. Sayap memiliki kemampuan untuk membubarkan serangan karena itu terbuat dari bahan khusus. Sebelum ini, dari triliunan ras di alam semesta, hanya pemimpin kota kekacauan utama yang mengetahui keberadaan sayap sawu. Menghancurkannya sangat sulit bahkan bagi penguasa semesta. Ledakan ini hanya menggelitik sayap. Itu menyebar lebih dari 99% dari serangan dengan sisa-sisa terakhir dari pendaratan pasukan pada baju besi jenderal, selama itu tidak melebihi kekuatan baju besi 10 ribu kali dari penguasa sektor, itu akan sepenuhnya tersebar. Kemudian ruang angkasa hancur, binatang besar yang terbungkus sayap perak terbang kembali puluhan ribu kilometer, sebelum melebarkan sayapnya dalam kemuliaan, mata emas dingin itu menatap ke depan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga mimin ingin mengucapkan terima kasih. yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Ksanel, semoga semuanya dimudahkan resekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.